ya oke nah ini depan kita ada ini ya lagu namanya lagrima saya mau ajarin saudara betapa pentingnya baca note saya lagi mau ajar saya bukan cuma mau main lagu lagrima lagu lagrima udah ada saya mainin juga di youtube cuman saya mainin dulu depan saudara ini ya ini purchase yang saya mainin dari note baloknya ya nah tadi ini saya mainin sampai vina ya kita lanjut ya ini part 2 nya nih ya yang gak kalah seru ya oke ya tadi part ini part ini ya dan seterusnya apa saya gak concern di mainnya tapi concern di ininya concern di ininya ya saudara bisa baca note ya dan seterusnya nah dan apa ya saya mau kasih tau betapa pentingnya baca note sebenernya nah mungkin saudara bilang ya saya bisa ini kan lagrima terkenal lagunya lumayan terkenal ya lagu klasiknya lumayan terkenal jadi ya ini kalau kita searching di internet aja ada ininya nih ada tabulasinya ya tapnya jadi saudara ah saya gak perlu baca note saya misalnya ah baca ini aja nih 2 4 misalnya gitu ya ini kan senar 1 2 3 senar 4 di fret 2 terus senar yang bawah senar 1 fret 4 oh gini ini dan ini terus sambil dengerin lagunya ambil hafalin gitu terus bisa deh 4 2 0 5 4 5 sini sama 4 0 ini 0 gitu ya oke lah untuk satu lagu lagu 5 ini mungkin aja saudara bisa ya mungkin saya juga punya murid mungkin juga gak bisa ya maksudnya bisa 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 gak juga mungkin saya juga punya murid ya gak bisa baca note balok karena dia lesnya akustik gitu ya nah tapi dia bisa ini apa main lagu ini meskipun ya meskipun ya asturias meskipun dia juga mainnya salah ya meskipun tekn-tekniknya gak tekn-tekniknya gak deng-teng-dung-teng bukan gak bolak-balik gini ya tapi oke dia bisa mainnya begini pakai satu jari tapi bisa gitu ya ya bisa gitu ya bisa bisa secara fenomenanya sama gitu tapi tekn-tekniknya salah baca note juga ya kalau orang gak baca note ya terus cuman ngeliat-ngeliat youtube misalnya pelan-pelanin gitu ya pasti bisa ada kemungkinan note yang salah ya dan yang paling penting itu dalam main musik kalian tuh verifikasinya apa gitu konfirmasinya kalian bener itu apa nah konfirmasi yang bener ini saya yakin nih saya bener itu tuh yang paling penting dalam musik gitu ya saya yakin nih saya mainnya bener atau enggak itu bukan ah saya bisa main atau saya gak bisa main bukan hanya itu gitu nah verifikasi atau konfirmasi kalian bisa main musik dengan bener ya salah satunya kalau di sekolah ya itu guru gitu ya nah tapi salah satunya saudara juga bisa konfirmasi sendiri afirmasi sendiri ini sendiri ya verifikasi sendiri gitu ya oh ini kan apa misalnya sol crash kan karena ada crash di depannya sol crash yang di crashin apa aja nih ada fa, do, sol, re gitu ya terus ada ya ini ada sol berarti di crashin mi kan enggak berarti misalnya yaudah ini sol di crashin kesini nah gitu ya misalnya gitu nah itu kan tapi kan saudara gak mungkin apa ya tiba-tiba bisa baca ini ya gak mungkin lah ya saya juga gak gak ini gitu nah saudara harus belajar dari awal awal banget ya makanya itulah pentingnya less gitu ya less less musik gitu ya less musik karena ini harus bener-bener dari awal gitu ya ini bukan bisa saudara belajarin sendiri gitu ya akan lama sih sebenernya cuman ya oke lah ya bisa nah ini kan ini apa ya cara duduk yang bener begini ya karena membutuhkan klasik ya membutuhkan sampai sini ya misalnya nah itu membutuhkan disini nih coba ya tangan saudara disini terus begini pasti susah gitar harus ke atas gitu ya nah ada alasan-alasan kenapa duduk harus begini dan seterusnya cara pegang dan seterusnya ya disini kekuatannya jadi ada 4 nih ya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya kalau yang akustik biasa 3 jadi gak terlalu kuat ya tapi yang lebih itu adalah disini ya kita butuh main disini nih daerah sini sedangkan kalau versi akustik versi pop pegangnya begini begini kan gendreng ya saudara akan susah coba ya coba gini apa lakuin kesini pasti susah nah terus juga apa ya terus juga ya saudara baca not balok baca bener-bener berhadapan dengan not balok itu sendiri pelan-pelan baca gitu ya ya butuh guru makanya butuh saya juga kenapa saya gak mau bagiin kenapa saya jarang membagikan ya cara baca not balok terusnya saya rasa percuma gitu ya saudara bisa bisa dikit-dikit ya saudara cuman gak usah ya saudara apa cuman belajar dari youtube ya bisa dikit-dikit gak usah gitu yang udah les aja banyak yang gak bisa baca not gitu kalau kalau yang kalau belajarnya gak serius gitu ya sebaliknya oke lah dibalik boleh lah ya ada yang gak les tapi lumayan baca notnya lumayan ya karena serius gitu ya otodidak ya lumayan gitu ya tapi saya rasa sih ya gak tau ya mungkin jenis sekali orang yang bisa otodidak tapi bisa baca not balok sampai misalnya main lagu-lagu kayak tadi ya tapi beneran baca ya bukan ini beneran baca loh jadi basic belajar sendiri dari awal nih ya B.A. otodidak gak pernah otodidak sih misalnya kan saudara liat youtube kan bukan otodidak juga bukan auto auto bukan auto sendiri gitu bukan tapi kan liat youtube juga sama aja kan gitu bukan otodidak tapi kan tapi itu pun udah keren banget gitu ada misalnya saudara ikutin orang di youtube nah ini memang apa ya harus baik proses nih misalnya ini kan sol sol itu dimana sol itu di sinar 1 fret 3 di sol dia mulai dari sol ya sol fa mi atau GFE eh kalau saya dari do biasanya do re mi tapi sama aja lah yang penting saudara hafal ininya intinya sih suruh cuma hafal ininya nih harus hafal ininya sol ya sol senar 1 fret 3 sol ah ya wah di sini mainin mi ya mi terus mainin pakai ketukan 4 ketuk wah ga pat wah ga pat wah ga pat nah itu kan 4 ketuk ya 4 ketuk ya berarti 4 ketuk ini kan bulet bulet itu 4 ketuk ya yang bulet 4 ketuk nanti kalau ada ada langkai di atasnya jadi 2 ketuk nah kalau udah bisa ini yang pertama ya saudara hafal dulu hafalin notenya dulu kalau tadi ada tulisannya di bawah GFE sekarang nah ini udah ga ada nih ga ada tulisannya ini apa ya nah saudara cocokin kan kalian cocokin kamu cocokin nih oh ini paling atas tinggi oh ini ya berarti ini sol gitu ya terus ini apa di garis ya di garis mana ini masih apa di garis fa di garis fa kalau di kosong lagi tapi disini di kosong pertama nih mi oh berarti sudah nama ini sol wa ga pat sol wa ga pat lagi fa wa ga pat wa ga pat wa ga pat nah terus bisa udah bisa lanjut kalau 4 ketuk udah bisa dia masuk di 2 ketuk ini 2 ketuk ada tangkainya kan berarti wa 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 gitu ya 2 ketuk udah bisa 2 ketuk masuk lagi di 1 ketuk makin susah lagi nih kalau bisa pakai metronom wa ga pat du wa ga pat ya jadi harus hafal nih harus hafal basic banget kan hafal udah bisa dicampur nih 2 ketuk sama 1 ketuk udah bisa main lagu oh sorry kalau disini harusnya ada lagu ya sebenernya kalau ini kalau di Yamaha kan saya ngajar di Yamaha langsung main lagu biasanya udah latihan latihan main lagu tapi ini beda ya karena ini bukan buku Yamaha saya juga ga mau bagiin buku Yamaha karena ga etis juga ya karena saya ngajar di Yamaha masa bagiin buku Yamaha dan saya juga menghargai guru-guru Yamaha gitu ya karena bukannya saya guru Yamaha gitu ya kita sih bukan apa ya takut misalnya murid jadi pinter bukan bukan itu tapi lebih kepada ya ga mungkin lah kita membagikan apa rahasia buku Yamaha kita bagikan di umum ga boleh juga ya apa ga etis ga ini nah terus juga apa ya saya juga menghargai guru-guru yang lain gitu ya bukannya saya gitu ya jadi lebih baik saudara les gitu ya lebih baik saudara punya pendamping gitu ya belajar yang bener gitu ya memang apa ya les musik agak mahal sih menurut saya juga mahal sih betul terakhir kalau ga salah terakhir saya tanya gitar itu bisa apa di atas 500 mungkin udah 500 sekarang sepuluh bulannya kalau di Yamaha saudara setengah jam dapetnya dan itu yang setengah jam itu yang efektif menurut saya sangat-sangat efektif setengah jam itu efektif buat privat ya privat itu setengah jam 500 ribu sebulan seminggu setengah jam setengah jam jadi dapet 2 jam ya gitu ya 500 ribu itu saudara banyak 2 jam gitu ya ya sebenernya ga ga mahal-mahal banget sih gitu ya untuk ilmu yang dan saudara kalau les di Yamaha itu sertifikatnya internasional gitu ya jadi saudara bisa apa ya bisa ini dipake gitu sertifikatnya ada murid saya yang keluar negeri ke New Zealand dia pake sertifikat grade 8 kan kalau saudara les keluar negeri bukan les sekolah keluar negeri itu minimal punya satu ijasa musik gitu ijasa musik dia dipake di Yamaha karena internasional Yamaha ada 2 yang internasional ya di Indonesia yang saya tau Yamaha dan ABRSM jadi saudara entah bisa les di Yamaha bisa les di ABRSM tapi kalau saya karena saya guru Yamaha saya rekomendasi les di Yamaha aja karena saya tau juga sistemnya dan terusnya bagus ini udah bisa masuk ke D udah bisa lagi masuk ke C tambahin tambahin D D sekarang sini tambahin C habis itu ya kalau disini baru lagu ya nah ini H ini adalah B ini tergantung bahasanya ya ada bahasa Itali ada bahasa Jerman ini kalau masalah Jerman ya kalau Itali T ngomongnya bukan C kalau Inggris C tergantung ya jadi tergantung bahasa tapi gak usah dipermasalahkan kayak gitu hal-hal minor nah ini hal-hal minor dibanding saudara bisa baca beneran daripada cuman permasalahan hal-hal yang gak jelas hal jelas cuman maksudnya buat apa nah ini baru main-main nanti guru saudara ini teacher guru saudara mainin terus saudara mainin nah saudara mainin ketukannya ini 4 ketuk ini 2 ketuk ini 1 ketuk nah itu kan berarti butuh hafal butuh metronom butuh tunar lah yang pertama tuning gitarnya bahkan butuh guru kalau saudara cuman main ini apa sih lagu apa sih tapi kalau digabung misalnya misalnya digabung gitu ya ini kan emang harusnya bukan gabung ya kalau yang gabung lebih gampang lagi bacanya nah udah udah bisa ya udah saudara jadi lagu dan enak pasti pasti enak dijamin saudara akan merasakan lagu enak ternyata gitu ya balik saudara cuman mainin melodinya karena emang melodinya ini rangkaian dari ini juga ritemnya kalau udah bisa saudara bisa lagi nih saudara ditambah lagi note supaya apa memadai untuk main solo tambah note A tambah note G tambah note lah sol kalau saya bilangnya lah kalau di Yamaha bilang lah sol dan seterusnya nah ini terus mainin lagi udah bisa mainin lagi udah lumayan luas tuh nah saudara main apa solo nah ini kan saudara berarti udah tau ini apa note apa ini mainnya gimana ya nah nah kayak gitu ya jadi enak kan kalau main solo sendiri tuh udah enak lagu-lagunya enak udah enak-enak apa ya saudara bisa ini-ini ya misalnya ini coba ini kan saya kan gak hafal ya gak mungkin lah saya satu buku ini hafal gak mungkin lah ya kayak aneh banget lah masuk satu buku ngafalin kayak ini gak buat apa gitu ya tapi kan saya bisa baca gitu ya saya bisa baca ya saya bisa main simple aja gitu ya gak mungkin hafal gak mungkin walaupun hafal buku ini yang buku lain kan gak hafal ya maksudnya ya nah itu guru dituntut bisa baca murid pun dituntut bisa baca sama ya jadi ini ada lagu-lagu yang sangat saya punya murid-lagu yang jadi baca itu bukan apa bapak-bapak atau yang misalnya umur berapa 30-40 baru bisa baca pun belajar bertahun-tahun enggak saya punya murid banyak yang anak-anak SD gitu ya baru belajar bentar udah baca ini kan nah ini kan sebenarnya gampang gampang bacanya tapi karena saudara gak pernah baca note ya kayak susah ngeliatnya gitu ya nah inilah pentingnya saudara belajar baca note ya sebenarnya lagu-lagu yang enak dan bacanya gampang tapi saudara jadi susah karena saudara gak belajar basic gitu ya gak belajar baca note dan seterusnya gitu ya ada banyak lagu ya yang enak sekali lagu kelas itu ada banyak sekali misalnya ya misalnya itu ada banyak saudara nonton aja lah di youtube saya di youtube saya ada banyak dan ada banyak gitar klasik yang main saudara nonton anak video misalnya lagu-lagu yang enak sekali gitu ya dan itu saudara hanya bisa mainin kalau saudara bisa baca makanya saya saya mendorong saudara untuk les musik gitu ya les gitar klasik les baca note ya baca note itu ya mulai dari gitar boleh dari piano boleh ada murid saya banyak yang belajar dari piano terus ke gitar juga gampang sama kalau saudara udah belajar piano belajar gitar klasik pasti gampang sama gitu saya belajar gitar klasik belajar piano harusnya gampang minimal kanannya saudara udah bisa kan kalau di piano tuh kanannya tetap sama treble clef ya G juga yang kirinya baru bass clef oke tapi bass clef yaudah kalau udah bisa treble clef bass clef yaudah tinggal tinggal diubah dikit aja kalau disini bacanya F-A-C-E ya kalau bass clef jadi A-C-E-G udah gitu aja lebih gak sama lah gampang gitu ya jadi saya menyarankan saudara untuk les meskipun ya mungkin gak harganya gak murah gitu buat saudara-saudara yang apa ya belum ada budget dan seterusnya gitu tapi ya coba ya sembari nabung gitu ya sembari kumpulin uang sembari juga belajar baca note ya pelan-pelan tadi ya seperti ininya ini ini ada buku ini ada di internet nih saudara ketik aja nih pasti ada pasti ada dijamin saya juga cari di internet tadi ini buku gratis gitu ya saudara bisa mainin gitu ya nah terus tau dari mana nih yang tadi soal itu dimana ini ada ini G tuh ada disini tuh F ada disini kalau mau tau dari yang lebih gampang kan tau dari guru ya cuman ya oke ini ada nih saudara kalau ya mandiri ya memang gak ada budget untuk belajar ya udah mandiri gitu ya tapi next ada budget gitu ya masuk kelas sekolah musik gitu ya masuk sekolah musik Yamaha atau BRSM yang tadi saya bilang ya masuk supaya apa supaya saudara dapet guru majunya lebih cepat dan dapet sertifikat gitu ya itu lebih penting juga dibanding saudara cuman bisa main doang gitu ya karena kelak nanti misalnya saudara mau jadi guru juga guru Yamaha kah kita atau guru-guru gitar saudara dituntut apa bukti bukti sertifikat bukti jasa saudara pernah les apa enggak les kalaupun les sampai level berapa ya kalau gak ada itu ya saya jago nih jago jago baca semua jago tetap gak gak akan bisa jadi guru dan seterusnya gak akan bisa berkarya juga gitu ya kecuali jadi musisi dan seterusnya musisi gak butuh guru ya saudara main aja gitu misalnya ya gak butuh guru butuh skill dan seterusnya gitu ya itu relasi dan seterusnya kira-kira demikian ya saudara bisa semoga ya memberikati saudara bisa apa saudara paham ya kenapa musik itu perlu baca note kenapa musik itu mahal dan seterusnya ya kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar saya akan buat apa video berikutnya kalau kalau apa ya ya kalau saya lagi pengen lah saya lagi pengen buat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati